Harga beras berangsur-angsur naik dari hari ke hari. Pertanggal 14 September 2023, harga beras dengan kualitas medium naik hingga Rp2.400 per kilogramnya. Kenaikan harga beras ini sudah lebih dari 1,5 bulan terhitung dari Agustus 2023 lalu. Pedagang beras di Jalan Dargo, Kota Semarang mengaku harga beras saat ini adalah yang tertinggi jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Minat pembeli pun beralih, dari sebelumnya berlangganan beras kualitas premium, kini lebih memilih untuk membeli beras dengan kualitas medium. Dari orang yang biasanya beli premium, sekarang jadi Roto-Roto jadi beli medium. Berarti ada penurunan pembeli ya? Penurunan pembeli juga. Kalau penurunannya itu kerasa signifikan atau bagaimana? Ya, biasa lah. Biasa, penurunannya agak sepi aja. Agak merosot aja. Berasnya kenaikan setiap hari, setiap hari naik, naik. Kalau setiap hari beli, naik, naik. Itu punya yang premium jadi medium kita belinya ya. Tapi kualitasnya kita cari yang agak bagusan. Tidak terlalu emuk banget, tidak banyak, banyak batunya juga tidak yang biasa. Di musim kemarau panjang ini, pedagang mengaku stok beras masih aman, dan kualitas beras tampak lebih bagus jika dibandingkan dengan musim-musim sebelumnya. Namun memang harganya saja yang terus naik, sehingga minat pembeli akan beras kualitas premium pun turun. Untuk mengantisipasi kerugian dari bergesernya minat pembeli, pedagang pun ikut beralih dengan menyetok beras kualitas medium lebih banyak daripada beras kualitas premium.